Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Provinsi Jawa Timur yang ke-77 tahun, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Banyuwangi, menggelar pawai budaya nasional dan pameran pendidikan di Kecamatan Genteng pada Jumat pagi. Dalam pawai budaya tersebut, selain diikuti Kepala Sekolah SMA-SMK swasta negeri, juga 8 sekolah SMA-SMK negeri swasta sekecamatan Genteng. Pawai Budaya Pendidikan Nasional yang digelar oleh Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Banyuwangi tersebut mengambil start dari Sekolah Negeri Satu Genteng dan finish di Sekolah SMK Muhammadiyah Satu Genteng. Acara yang dimulai tepat pukul 7 pagi tersebut dilepas langsung oleh Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur, wilayah Banyuwangi, Dr. Ades Istuhan Dono, yang juga langsung ikut terlibat memeriahkan pawai budaya pendidikan nasional yang didampingi oleh Dewan Pendidikan Sulitiono, serta Kepala SMA-SMK Negeri Swasta Sekabupaten Banyuwangi. Selain itu, para siswa dari SMA-SMK Negeri Swasta Sekecamatan Genteng juga ikut berpartisipasi dalam pawai budaya dengan kostum adat di Indonesia. 8 sekolah yang berpartisipasi tersebut yaitu SMA Negeri Satu Genteng, SMA Negeri Dua Tarunabayangkara, SMA Muhammadiyah Dua Genteng, SMA Muhammadiyah Tiga Genteng, SMA Nadatul Ulama, SMK Bustanul Fahlah, SMK Muhammadiyah Satu Genteng, dan SMK Muhammadiyah Dua Genteng. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Banyuwangi, Dr. Andes Istuhan Dono, menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi memiliki beberapa program dalam HUT Provinsi Jatim. Di antaranya, Santunan Anak Yatim Piatu yang diselenggarakan di Surabaya. Selain itu juga, mendorong sekolah-sekolah untuk menerapkan hidup bersih seperti sekolah, kelas, dan kamar mandi bersih. Setelah kita vakum selama dua tahun, tidak ada kejadian yang bisa ditampilkan untuk menghibur masyarakat, maka hari ini, seluruh jawa umur tersebut di lingkungan cabang dinas memindahkan bahwa budaya. Artinya, masyarakat bisa menyaksikan lagi, ini lho karya sekolah. Sekaligus, kita menunggulkan, membangkitkan ke MKM. Tadi di jalanan, kita tahu, ada sejarah-sejarah yang membunuh ke jalan MKM, kita borong, kita beli ini. Nah, ini maksud kegiatannya. Tapi lepas dari itu, ini menghibur masyarakat sekaligus menimbulkan bahwa walaupun di masyarakat ini, pendidikan tetap kecil. Kemudian yang terakhir, dari empat kegiatan itu, dikemas menjadi lomba membuat kisium mendek. Nah, dari empat kegiatan tadi, yang tadi bukan, ditambah dengan konten anti-perlindungan, kemudian anti-narboba, dan anti-kekerasan. Dalam hal ini, luar biasa, dan kami mengakosiasi terhadap apa yang tergakukkan di depan cacaran, luar biasa, ini walaupun setelah yang lalu, kan kena pandemi, akan mati. Tapi hari ini, luar biasa. Hari jadi, petunjuknya ketujuh-tujuh ini, diwarnai dengan berbagai atas, salah satunya antas yang ada di buku ini. Luar biasa, kami, pewajil masyarakat, akan mendukung sepenuhnya. Ini bagian daripada pembangunan, karena sosialisasi, sebenarnya pendidikan ini, menjadi hal yang penting, menjadi hal yang menyiapkan kegiatan bangsa, membangun kegiatan bangsa. Setelah melakukan pawai budaya pendidikan nasional, peserta pawai langsung menghadiri pameran pendidikan di halaman sekolah SMK Muhammadiyah Satu Genteng. Dalam pameran itu, ada beberapa sekolah yang juga terlibat dan menampilkan pameran hasil karya dari sekolahnya masing-masing. Pada pagi hari ini, kebetulan pameran ini kan berlokasi di SMK Muhammadiyah Satu Genteng, yang diliput kecapatan Genteng. Oleh kata-kata, pameran ini kita libatkan yang disinih sekolah-sekolah SMA maupun SMK yang ada di kecapatan Genteng, yaitu dari Bitiki, Jakaria, atau mengambilkan kait dengan Bhusana. Kemudian dari Singgok Curi juga hadir, tapi tampak hadir menampilkan karya-karya dari kayu, bahan kayu, dan kemudian dari SMK Muhammadiyah Dua Genteng juga ada dari bidang teknologi yang terkait sepeda motor. Dan tak ketinggalan pula, SMK Muhammadiyah Satu Detek, sebagai Tuhan Bumat, juga mengeluarkan pameran yang bersifat kewirausahaan. Dan itu semua dalam rangka untuk mengasah skill daripada siswa, hasil dari produk-produk yang dikeluarkan dari sekolah itu.